Hai semua assalamualaikum apa kabar hari ini untuk kalian yang punya tulang ayam jangan dibuang ya yuk kita bikin olahan dari tulang ayam ini sangat enak dan sangat cocok untuk dijadikan lauk nasi disini sudah tersedia bahan-bahannya setengah kilogram tulang ayam ini tulangnya masih banyak dagingnya ya seprapat ati ayam ini semua sudah dicuci bersih lalu dipotong-potong enam buah tahu tiga serai dua siung bawang putih dua ruas kunyit dua butir kemiri satu ruas jahe dua buah cabai merah 15 buah cabai rawit 15 butir bawang merah dan juga dua lembar daun salam dan untuk bumbunya satu sendok makan munjung waram satu sendok teh gula pasir dan juga seprapat butir gula merah ukuran kecil satu bungkus roiko dan satu sendok makan ketumbar bubuk lalu dua batang daun bawang dan juga satu butir telur disini aku akan buat dua bagian satu yang pedas dan satu yang tidak untuk yang pedas diberi irisan cabai merah dan untuk yang tidak pedas tidak dikasih cabai merah lanjut ke tahap selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya jahe kunyit ketumbar bawang merah bawang putih dihaluskan lalu serainya kita geprek setelah itu kita panaskan minyaknya lalu masuk ke tahap selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi tambahkan serai yang sudah digeprek daun salam tambahkan air secukupnya sementara menumis kita akan haluskan dulu tahunnya lalu masukkan tulang ayam ke dalam tumisan bumbu tadi aduk rata ya lalu tambahkan ati ayam aduk rata kita kembali biarkan hingga sedikit berubah warna tambahkan gula merah dan juga gula pasir tambahkan juga tahu yang sudah dihaluskan tadi kita aduk rata ya supaya semuanya tercampur tambahkan juga garam tambahkan roiko atau kaldu disini aku pakainya kaldu sapi ya boleh pakai kaldu ayam tambahkan telur dan terakhir tambahkan daun bawang aduk rata hingga airnya menyusut dan jangan lupa tes rasa ya ini dia sudah selesai dan kita siapkan daun pisang dan juga tusuk dari lidi untuk membungkus di sini aku akan bungkus dulu yang enggak pakai cabai ini untuk anak-anak ya hai hai bagian ujungnya ini aku akan gunting supaya terlihat rapi dan ini untuk yang suka pedas aku tambahkan irisan cabai rawit dan juga cabai merah lalu dibungkus kembali seperti tadi namun bedanya disini ujungnya tidak akan aku gunting agar tidak tertukar nantinya dari setengah kilogram tulang ayam menghasilkan 10 buah 5 untuk yang tidak pedas dan juga 5 untuk yang pedas siapkan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu lalu kukus selama 25 menit dan ini setelah 25 menit sudah matang lalu pindahkan ke tempat yang lain karena ini sudah siap untuk disajikan bisa langsung dimakan ataupun boleh dipanggang dulu rasanya akan semakin nikmat ini tidak aku panggang lagi langsung dimakan karena anak-anak sudah tidak sabar rasanya sangat enak dan bikin anak-anak lahap makan selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.